Dua kota utama di teritorial Ukraina, Kiev, Ibu Kota Negara, dan Karib dilaporkan mengalami kerusakan parah karena ledakan serangan rudal hipersonik Kinzal oleh Rusia pada selasa 2 Januari 2024 dini hari. Kepala Angkatan Udara Ukraina, Letnan Jenderal Mikola Oleschuk, dalam sebuah pernyataan menyebut arah utama serangan Rusia ini adalah Ibu Kota Ukraina. Moskow disebutkan menembakkan sebanyak 10 rudal hipersonik Kinzal dalam serangan yang didahului oleh penyerbuan drone ke wilayah udara Ukraina. Fasilitas infrastruktur penting, fasilitas industri, sipil, dan militer diserang, kata Letnan Jenderal Mikola. Dalam video serangan rudal Rusia yang beredar di media sosial, ledakan rudal hipersonik Kinzal Rusia ini membuat Kiev memandikan cahaya. Rudal dikabarkan diluncurkan Rusia melalui jet tempur MiG-31 yang diketahui mampu membawa amunisi berhulu ledak nuklir. Kremlin menyebut rudal hipersonik Kinzal yang juga dikenal dengan julukan Killjoy oleh NATO sebagai peluru hipersonik dan tak terhentikan. Rudal tersebut, kata militer Rusia, memiliki jangkauan hingga 1.240 mil dan dapat melaju dengan kecepatan hingga 10 kali kecepatan suara. Kinzal diperkenalkan oleh Putin pada tahun 2018 sebagai bagian dari rangkaian senjata generasi berikutnya. Namun para pakar barat mengatakan pelabelan rudal hipersonik oleh Moskow menyesatkan. Barat juga menilai Moskow terlalu berlebihan soal kemampuan rudal hipersonik Kinzal. Analis militer barat juga menyebut kemungkinan rudal tersebut tidak kebal terhadap pertahanan udara seperti yang selama ini diklaim. Sebuah hal yang belakangan dibuktikan Rusia dengan ledakan dahsyat di Kiev selasa dini hari. Serangan rudal ini secara cepat menjadi ciri rutin serangan rudal Rusia ke Ukraina. Tak lama setelah Kremlin melancarkan invasi besar-besaran ke negara tersebut pada Februari 2022 lalu. Namun pada bulan Oktober, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Kinzal secara efektif masih dalam tahap uji operasional dengan kinerjanya di Ukraina hingga saat ini buruk. Di atas kertas, senjata ini masih sangat mumpuni. Namun hampir pasti perlu ada perbaikan signifikan dalam cara Rusia menggunakannya. Atas bukti serangan terbaru rudal Hivorsonik Kinzal ke Kiev ini, Rusia sepertinya menerima saran dari Inggris dengan menyempurnakan bom berkecepatan tinggi tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.